Halo, jumpa lagi di channel 5N Chemistry. Di video kali ini saya mau bahas latihan soal akhir bab, materinya termokimia. Materi kimia kelas 11 semester 1 di kurikulum Merdeka. Kali ini saya bahas soal bagian B, yaitu pilihan ganda kompleks. Untuk soal bagian A, pilihan berganda ada di video sebelumnya ya. Jadi kali ini ada 3 buah soal pilihan ganda kompleks yang mau saya bahas, dan langsung aja saya mulai. Nomor 1, berikut ini diagram energi pembentukan CO2. Jadi kita dikasih diagram energi pembentukan dari CO2 ya. Berilah tanda centang ini pada kolom benar atau salah sesuai dengan pernyataan berikut. Nah ini anggap aja lah yang A ya, B, C, D. Oke, jadi ada 4 pernyataan yang mau kita analisis, yang mau kita bahas. Yang A, besarnya kalor yang dilepaskan pada pembentukan 2 mol CO2 adalah 787,0 kJ. Nah kita lihat aja, pembentukan CO2 ya, berarti CO2-nya di sebelah kanan. Yang dibentuk itu 2 mol artinya koefisienya 2. Dibentuk dari unsur-unsurnya ya, C itu ya, C solid. Kali 2. O itu O2. Kali 2. Ya, ini katanya delta H-nya adalah minus, oh kalornya yang dilepaskan adalah 787 ya. Nah kita cek dari sini. Yang mana, yang menggambarkan ini ya, pembentukan 2 mol CO2 ini. CO2 kan di bawah, paling bawah. Dibentuk dari C plus O2. Ini 1 mol. Koefisienya 1. 1 mol melepaskan 393,5. Kalau 2 mol berarti kali 2. Jadi 787. Benar nih pernyatanya. Oke, jadi yang bagian pertamanya benar ya. Kita ke yang bagian kedua. Kalor yang terlibat dalam pembentukan CO2 1 tahap, sama dengan pembentukan CO2 2 tahap. Pembentukan 1 tahap itu ini. Ya, jadi ada 1 jalur aja langsung gitu. Minus 393,5. Yang kedua, 2 tahap nih. 1 dibagi 2 ya, baru lanjut lagi. Nah, delta H-nya ada 2. Ini dengan ini. Nah, kalau ini kita jumlahkan, min 111 dengan min 282,5, hasilnya min 393,5. Sama. Sama. Jadi, kalor yang terlibat dalam pembentukan CO2 1 tahap, sama dengan pembentukan CO2 2 tahap. Memang, hukum Hess itu seperti itu bunyinya kan? Jadi, kalor reaksi itu tidak bergantung kepada jalannya reaksi. Tidak bergantung kepada tahap-tahapnya. Tapi hanya bergantung kepada keadaan awal dan akhir. Oke, jadi mau 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap, pokoknya nanti kalornya akan sama. Yang C-nya, perubahan entalpi atau delta H, pembentukan standar CO adalah min 111 kilojoule per mol. CO ya. Jadi, yang dibentuk adalah CO, berarti dari C plus setengah O2. Ya, berarti ini reaksinya dari sini, saya mana ya, saya buat ya. Inilah, kesinilah. Ya, delta H-nya ini, yang minus 111 kilojoule ini. Benar. Jadi, yang data 3 atau pernyataan 3 atau C, benar ya. Yang D, persamaan termokimia dari pembentukan CO2 dapat ditulis. Nah, kalau namanya pembentukan, ya, pembentukan itu yang dibentuk di kanan dan dibentuk dari unsur-unsurnya pada keadaan stabil atau standarnya. C itu, C itu ya dari C, C solid. O itu dari O2 gas. Jadi, kalau kita lihat ini, tapi kalau kita lihat ini dari CO. Ini kan senyawa. Nggak bisa. Harus dari unsur-unsurnya. C itu stabilnya C, O itu stabilnya O2. Bukan CO. Jadi, ini yang membuat salah. Oke, jadi ABC atau 123-nya benar, yang D-nya atau yang keempatnya salah. Itu untuk soal nomor 1 ya. Nomor 2, perintahnya sama kayak tadi. Beri tanda centang pada peristiwa yang termasuk dalam reaksi endotherm. Endotherm adalah yang butuh kalor dari lingkungan menuju sistem. karena dia butuh atau menyerap kalor. Biasanya, bisa ditunjukkan dengan gejala ada dingin gitu. Rasanya dingin. Karena dia ngambil dari lingkungan. Jadi, lingkungannya itu jadinya diambil heat-nya. Jadi, kalau heat diambil, panas diambil, sisanya jadi dingin. tinggal lihat aja. Jika alkohol dioloskan pada kulit, kulit akan terasa dingin. Karena kalor dari kulit itu diambil. Jadi, ini benar. Endotone. Kapurtohor, CaO ditambahkan ke air, air jadi panas. Jadi, sistemnya itu, reaksinya itu, CaO dengan air itu akan melepaskan kalor. sehingga kita akan rasakan itu panas. Pupuk urea dilarutkan dalam air. Di dalam botol terasa dingin. Lepas kita pegang botolnya itu dingin, karena dia narik kalor dari kita. Dari tangan itu. Mesin kendaraan bermotor terasa panas setelah dinyalakan. Ya, jelas. Karena pembakaran terjadi di situ, kan? Bahan bakar itu. Pembakaran menghasilkan kalor atau melepas kalor. ini exo. Kristal BaOH2 dicampur dengan nampak CHL ditambahkan air. Lalu, wadahnya atau tempatnya dipegang terasa dingin. Iya, karena dia mengambil kalor. Jadi, kita merasakan kalor kita habis, berkurang. Jadi, kita merasakan dingin. Jadi, yang ke-1, ke-3, dan ke-5 yang endoterm. Untuk soal nomor 2, ya. Lalu, yang terakhir, nomor 3, beri tanda centang lagi pada persamaan termokimia berikut yang merupakan perubahan entalpi pembentukan standar. Hati-hati di sini, ya. yang namanya pembentukan jat yang dibentuk di kanan tanda panah atau produk, gitu lah, ya. Terus, yang namanya standar itu 1 mol atau koefisiennya 1. Itu ciri-ciri standar. Nah, satu lagi dibentuk dari unsur-unsurnya pada keadaan stabil atau standar, ya. Misalnya, kita cek yang nomor yang poin pertama ini. Ini pembentukan NH3. NH3-nya di kanan. Tapi, dia 2 mol. Paham, ya? Ini 2 mol. Jadi, bukan standar. Yang standar itu harus 1 mol. Ini benar. N itu standarnya N2. H itu H2. benar. Tapi, dia bukan 1 mol. Tapi, 2 mol. Ini yang buat salah. Cek lagi yang kedua. Ini 1 mol yang dibentuk. Tapi, lagi-lagi yang dibentuk itu harus dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. CA itu ya CA solid. O itu ya O2 gas. H itu H2 gas pada keadaan standar atau stabilnya. Jadi, bukan CAO. Bukan senyawa dengan senyawa. Ini yang buat salah, ya? Lalu, yang ketiga. Nah, ini benar. CO2 itu terbentuk dari C itu ya. Keadaan standarnya C solid. O itu O2. Dan CO2-nya 1 mol. Koifisien 1. Benar, ini? Lalu, yang keempat. Ini Mg OH2 yang dibentuk di kanan 1 mol. Benar. Mg, ya Mg solid. Logam, ya kan? Pasti solid sendirian. O itu O2 gas. H itu H2 gas. Nah, cocok nih. Dan setara semua koefisiennya ya. Kalau yang kelima, ini jelas salah karena ini namanya pengurayan, bukan pembentukan. Kenapa pengurayan? Karena NH3-nya di kiri. Yang namanya pembentukan itu NH3-nya harus di kanan. Jat yang dibentuk itu harus di kanan. Kalau ini dari 1 jet menjadi beberapa jet itu artinya diuraikan. Delta HD bukan delta HF. Oke, jadi yang benar cuma yang ketiga dan keempat saja. Sudah, cuma tiga soal untuk pilihan ganda kompleks. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama belajar materi ini. Mohon maaf, kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja ya. Jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Vyvan Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye. selamat menikmati. Sampai jumpa dan